this could be us, so back to what i was saying this could be us hello guys, welcome to channel AYTNC sebelum nonton, jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus, jangan dilupa klik loncengnya biar gak ketinggalan semua updatean buku yang mimin iklannya jangan di skip, buku aja mimin di episode kali ini mimin mau nge-review sedikit selitanya kan si pacarnya man-man kan ketangkep terus diinterogasi tuh harus suruh ngaku terus akhirnya si pacarnya man-man bilang gini emang kalian punya bukti kalau itu saya yang lakukannya terus si wuwu, si hacker anaknya si sufu itu ngasih lihat bukti ke rekaman videonya terus akhirnya dia ngaku kalau bukan, emang yang dia yang melakukannya tapi disuruh nah, disuruh sama seseorang terus si sufu akhirnya tau deh nih pelakunya sebenarnya itu si sili saudaranya dia juga terus dia minta minta kunci mobil sama si cowoknya dia datengin ke tempat syutingnya si si sili nah, pas disitu kan lagi banyak wartawan tuh si sili di di apa nam, di wawancara gimana pendapatnya tentang saudaranya yang udah dateng si sufu yang dateng itu terus kata dia saya tidak pernah berpikir apa-apa dia hanya orang yang udah dibuang dari keluarganya gitu kata si sili terus si sufu terus tiba-tiba ada mobil bagus tuh kata atuk apa namanya, wartawannya gini mobil siapa bagus apakah ada orang hebat yang dateng ternyata yang turun itu si sufu semua orang kaget kan terus si sili juga ngeliat dia gak mungkin bisa dapetin itu mobil pasti ada orang yang di belakangnya dia gitu terus si sufu tiba-tiba nampar si sili tuh ditampar si sili nya terus kata sili kata suli gitu ya kalau sili jadinya suli terus ditampar terus kata dia kamu berani sama saya saya akan membalasnya artinya gitu ini apa hadiah buat kamu atas apa yang telah kamu lakukan 6 tahun yang lalu artinya gitu terus terus dia si sufu nya balik lagi naik mobil terus wartawan ngerekam terus ceritanya beritanya heboh deh di media sosial nah gimana kelanjutannya selamat menonton abaikan apa yang mimin lakukan ya seseorang meminta saya untuk mengambil kunci dan memasukkan rumah sewaan itu dan membuat teror seperti yang aku duga ini pasti yang diutus oleh suli saudaranya dia juga si saudaranya sufu ih gemoy banget detektif kecilnya tidak ada masalah yang tak bisa diselesaikan oleh ibu dan tidak ada kasus yang terlewatkan iya baik keren terus si sufu melirik didinya anak-anak guys tiba kira-kira mau ngapain nih si sufu ya terus sufu nyamperin deh dia minta kuncinya guys kunci mobil pinjami aku kunci mobilmu aku akan mengembalikan hadiahnya kata si sufu hmm dia tiba-tiba ngasih aja ngasih kuncinya terus si sufu jalan kira-kira mau kemana ya sufu ya yang kalau udah denger spoiler mimin pasti tau kalau si sufu berangkat ke lokasi syutingnya si sueli dan mau memberinya pelajaran ini lokasi syutingnya si sueli nih guys masih jaman kerajaan gitu kaisar-kaisar kerajaan Cina gitu tuh ini namanya sueli saudaranya sufu disitu banyak wartawan nona sufu baru-baru ini saya dengar bahwa saudara perempuan anda nona sufu telah kembali ke Cina bagaimana menurut anda? apa yang bisa saya pikirkan tentang anjing liar yang telah diusir dari rumah kata-katanya kasar banget guys ih suambung tingkat dewa kalau amimin itu mau mati culok matanya terus ada mobil keren gelateng guys limited edition hanya orang-orang tertentu yang bisa punya mobil ini mobil besar siapa ini? ini akankah ada orang besar disini hari ini? kata wartawan nih pada heboh nih wartawan nih guys wartawannya semua pada heboh turun dah kaki seksinya sufu semua orang terkejut yang turun dari mobil mewah itu ternyata oh ternyata yang lagi digesipin sama wartawan guys mana si sufu yang baru balik dari luar negeri luar negeri paju branded sepatu branded wih di minder lah kalau yang ngeliat si sufu sufu kata suli kaget dia sufu bisa bisa naik mobil mewah baju branded sepatu branded untuk bisa mengendari mobil seperti itu aku khawatir ada orang kaya di belakang dia tuh pikirannya si suli tuh guys aduh aku kira siapa ternyata kata suli dengan orang rendahan seperti sufu dermawan di belakangnya pasti orang yang sangat jelek udah jep udah negative thinking aja si suli padahal gak tau dia orang yang di belakang sufu ternyata ternyata terus si suli tampar tampar semua orang kaget guys tamparan ini adalah hutangmu kepada hutangmu kepada aku 6 tahun lalu dan aku akan mengembalikannya kepadamu oke ya 6 tahun lalu dia tuh diceritanya dia di jebak itu guys kalau kita nge-review lagi tuh ya si sufu tuh di jebak sama si suli biar tidur sama orang asing tapi dia salah masuk kamar yang dia tidurnya sama orang wow banget asing jalan jalan beraninya kau membukulku di tempatku kata si suli marah sulinya guys ketika aku berada di wilayah ini kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi tumoran pendukung suli aku peringatkan kamu jangan pernah gak dekati keluar dan sama orang terdekat kalau enggak aku akan membalasnya kata si sufu kata si sufu nih wow tampar lagi guys kalau ditampar kanan kiri mantap itu merah perona pipi alami sufu kamu jalan aku tidak akan pernah selesai dengan emosi tidak giwa itu dia guys wartawan pada heboh nih melihat pertengkaran antara dua selebritis yang satu yang baru naik daun yang satunya lagi yang baru balik dari luar negeri oh my god berita besar sufu menampar suli daftar uji masih sufu masuk daftar pencarian panas beritanya burung gak kebaca bahasa cina sang sing sang sang nona pu dia sebenarnya untukku nonaku benar-benar membayarnya atau membalasnya aku dibandingkan dengannya aku hanya seorang pengecut ya si man-man agak sedih gitu guys dia dibela-belanya sama bestinya banget di dunia nyata hanya terhitung lah yang besti kayak gini kebanyakan sih nusuk dari belakang ya kan guys thanks for watching jangan lupa di subscribe like and share bye-bye bye bye bye